Selamat datang kembali di Galeri Satpam. Sebelum ke topik pembahasan, sebaiknya Anda subscribe terlebih dahulu. Supaya channel ini dapat berkembang, dan dapat memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat buat Anda. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah, apa itu Satpam? Satuan Pengamanan atau Satpam adalah, Satuan Kelompok Petugas yang dibentuk oleh instansi, proyek atau badan usaha untuk melaksanakan pengamanan fisik dalam rangka menyelanggarakan keamanan swakarsa di lingkungan atau kawasan kerjanya. Dan yang kedua adalah, kapan ini dibentuk? Sejarah awal berdirinya Satpam di Indonesia adalah, ketika lembaga ini secara resmi dibentuk pada tanggal 30 Desember pada tahun 1980 melalui Surat Keputusan Kapolri yang saat itu dijabat Jenderal Polisi Awaludin Jamin. Yang mengeluarkan SKEP garing 126, garing 12 Romawi, garing 1980 tentang pola pembinaan satuan pengamanan. Untuk menjadi Satpam ada tiga tingkatan pelatihan. Yang pertama adalah pelatihan Gada Pratama. Pelatihan ini merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota Satpam. Lama pelatihan 4 minggu dengan pola 232 jam pelajaran. Materi pelatihan antara lain adalah interpersonal skill, etika profesi, tugas pokok, fungsi dan peranan Satpam, kemampuan kepolisian terbatas, bela diri, pengenalan bahan peledak, barang berharga dan latihan pengetahuan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, penggunaan tongkat polri dan borgol, peraturan baris berbaris dan penghormatan. Untuk tingkatan yang kedua adalah pelatihan Gada Madya. Pelatihan ini merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota Satpam yang telah memiliki kualifikasi Gada Pratama. Lama pelatihan 2 minggu dengan pola 160 jam pelajaran. Dan tingkatan yang ketiga adalah, manajer keamanan Gada Utama. Adalah merupakan pelatihan yang boleh diikuti oleh siapa saja dalam level setingkat manajer, yaitu Chief Security Officer atau Manajer Keamanan. Pola 100 Jam Pelajaran Kemudian yang keempat, apa peranan seorang Satpam? Dalam melaksanakan tugasnya, Satpam mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Unsur membantu pimpinan instansi, proyek atau badan usaha, di mana tempat ia bertugas. Dan yang meliputi di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan atau kawasan kerjanya. 2. Unsur pembantu polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban. Terutama di bidang penegakan hukum dalam lingkungan dan kawasan kerja. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah, apa tugas dan fungsi keamanan? Tugas Satpam adalah, menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan dan kawasan kerja. Khususnya pengamanan fisik atau physical security. Sedangkan fungsi keamanan Satpam adalah, segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan dan kawasan kerjanya dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum yang umumnya bersifat prevented. Demikianlah 5 hal yang mendasar dan yang wajib Anda ketahui sebagai anggota Satpam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.